Popirsa hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Sabtu Siang. Tenda-tenda yang digunakan untuk festival buah di Waduk Serbo, serta sejumlah rubah roboh tertimpa pohon tumpang. Inilah video amatir detik-detik tenda festival buah di Waduk Serbo, Kabupaten Kulon Progo, diterjang angin kencang. Tenda utama dan juga tenda tamu undangan roboh. Robohnya tenda menimpa kursi dan juga motor. Beberapa tenda kecil untuk stand buah juga roboh. Bahkan tenda yang digunakan untuk panitia terbang sampai jalan lingkar sermo. Tidak hanya itu saja, gapura festival buah yang berada di depan pintu masuk acara juga tak luput dari terjuangan angin. Beruntung tidak menimpa warga dan petugas festival. Panitia festival Tatang Delon menyatakan hujan angin ini terjadi sudah sejak kemarin saat persiapan. Hanya kebetulan saja kejadian angin kencang ini terjadi sesudah acara. Sebenarnya dari kemarin ya, ini hujan campur angin ini. Tadi kemarin kita persiapan itu cukup tergendala. Dan ini tadi kejadiannya, kebetulannya sudah selesai acara. Ya sudah selesai acara, angin berbutuh kencang tambah hujan. Ya lah, bilinya tidak ada kerubah jiwa lah. Menurut informasi dari BPBD, Kulon-Kerogo akibat hujan dan angin kencang ada beberapa rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Kejadian rumah rusak terjadi di beberapa lokasi Kapanewon. Seperti di Kapanewon, Samigalu, Pengasi, Wates, Lendah. Sementara hingga kini petugas gabungan dibantu relawan masih melakukan evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga di beberapa lokasi. Dari Kabupaten Kulon-Kerogo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainis, melaporkan. Pemirsa atap rubah di Kampung Kembang Kuning, Surabaya, Ambruk menimpa sejublah botol serta membuat seorang ibu hamil penghuni rubah terjebak karena pintu rubah tertutup peruntuhan serta kabel listrik yang berkelantungan. Ambruknya atap rubah tersebut rekam CCTV. Inilah detik-detik atap rumah di Kampung Kembang Kuning, Gang Surabaya, Ambruk. Dalam rekaman CCTV atap yang Ambruk berada di bagian depan rumah menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik hingga berkelantungan di depan rumah. Beruntung saat kejadian tak ada satu orang pun yang melintas di lokasi. Hanya saja penghuni rumah sempat terjebak karena kabel listrik yang menjulur memblokade pintu serta rubah tertuhan. Penghuni rumah yang tengah hamil ini akhirnya berhasil di-evakuasi dari rumah tetangga yang berada di sebelahnya dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengelamatan Kota Surabaya serta PPBD. Menurut keterangan saksi mata peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Saunya pas saya posisi makan, tiba-tiba rumah ini langsung jatuh mas depannya itu. Tidak hujan juga, anginnya juga tidak kencang. Tapi tiba-tiba jatuh. Atas kejadian ini pihak PPBD Kota Surabaya melakukan bantuan pembersihan puing-puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga yang lain. Jadi nanti kita cek lagi, kalau memang bahaya ditempatnya jangan ditempati, kalau memang sesuai dengan hasil pengecekan yang sisi dalam bisa ditempati, kita pun tidak menyarankan lebih baik menempati hunian lain dulu. Penghuni rumah diminta untuk tidak menempati rumahnya karena beresiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Aynis melaporkan. Pemirsa seorang istri di Jember, Jawa Tibur dianiaya suaminya sendiri dengan menggunakan penjalin dan ikat. Di dalam kandang sapi menggunakan rantai dan tali. Perbuatan suami tersebut gara-gara istrinya sering berpergian tanpa pamit dan juga berhutang uang kepada tetangga dan orang lain tanpa sepengetahuan suami. Beginilah kondisi Supriyati 46 tahun warga desa Gelundengan, Kecamatan Muluhan, Jember, Jawa Timur saat ditemukan warga di sebuah gudang kosong di Kecamatan Muluhan, Jember. Supriyati yang disekap suaminya dianiaya dan dirantai ini berhasil kabur dari kandang sapi di sebelah rumahnya dan bersembunyi di sebuah gudang di dekat rumahnya. Saat di gudang itulah korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga setempat untuk menuju asal suara. Saat dilihat warga terkejut karena kondisi Supriyati penuh lukal bam dan dalam tangan terikat rantai dan tali. Apat kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melepas tali serta rantai untuk selanjutnya dibawa ke poskesmas puluhan untuk mendapat penanganan medis. Sementara suami korban Hermawan langsung ditangkap polisi di rumahnya. Saat diinterogasi penyidik pelaku mengaku hilaf karena telah menganiaya istrinya. Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak jujur, apalagi sering keluar rumah tanpa pamit hingga membuatnya cemburu. Selain itu istrinya juga memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuannya. Pak, apa alasan atau perbincangan bapak sampai menganiaya istrinya bapak sendiri apa yang misalkan-mikalkan? Lupanya. Lupanya gimana? Apasanya? Bilap itu, Pak. Bilap itu, Pak. Kenapa memangnya? Istrinya merantau atau gimana? Iya, Pak. Merantau di mana, Pak? Kabur, Pak. Kabur, katanya ada di... Di Medan, orangnya. Di Medan. Di Medan. Iya, katanya. Kapolsekuluhan AKP Solikan Arief penyatakan pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjaraan. Ada suara teriakan seorang perkuan yang berada di dalam undang, kemudian didatangi oleh masyarakat dan ternyata wanita tersebut bernama Putika alias Subyati yang pada waktu itu yang bersangkutan dalam posisi tangannya terikat. Dan menurut pengakuan korban yang bersangkutan habis kianiaya atau dilakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainyus, melaporkan. Pasaga suami istri yang memiliki usaha warung sate nekat melakukan aksi pencurian dua ekor kambing. Kambing curian yang tersebut diangkut menggunakan mobil mewah milik keduanya. Inilah rekaman CCTV saat mobil mewah pelaku Pak Sutri usai mencuri hewan ternak kambing di kecamatan Gerujugan Kidul Bondowoso. Dalam video terlihat mobil pelaku melintas di jalanan pada pagi hari. Pak Sutri tersebut bernama Pendi Widadana dan Kolifah, warga desa dadapan Gerujugan. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban Ahmad Roji melapor kehilangan dua ekor ternaknya ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang merupakan pemilik warung sate kambing. Di hadapan kepolisian, para pelaku mengakui perbuatannya. Selain mengamankan kambing, hasil curiannya polisi juga mengamankan mobil mewah jenis sedan. Dari barang putih, pengungkapan bagaimana barang putih sampai ditemukan. Yang pada akhirnya, dari mobil mewah itu kita indikasinya mengarah kepada bersangka orang yang ini. Dari putih-putih yang kuat, akhirnya kita usaha dari barang putih, nomor yang mencuri adalah kambing itu, akhirnya bisa ditemukan melalui penyelidikan kita. Atas perbuatannya, pelaku saat ini menekam di Selma Posek terujukan dan di jelan pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari Bondowoso, Rizki Aminullah Ahmad, AYIS melaporkan. Pemirsa jelan bulan suci Ramadan, Polores Kota Waringin, Barat merazia sejumlah kamar hotel yang diduga sering digunakan maksiat. Dari hasil rahasia tersebut, ditemukan sejumlah pasangan, bukan suami istri, sedang memadukasi di kabar hotel dan juga menangkap tangan pasangan sedang memakai narkoba jenis sapu. Petugas gabungan Kota Waringin, Barat melakukan rajia pekat jelang bulan suci Ramadan. Cafe remang-remang hotel hingga tempat nongkrong di rajia. Selain itu, tempat-tempat yang mencurigakan juga dicek oleh polisi. Sejumlah pengunjung cafe dan hotel juga digeledah barang bawaannya. Dari hasil operasi pekat ditemukan beberapa pasangan, bukan suami istri, berada di dalam kamar hotel dan langsung dibawa ke Poleskobar. Selain itu, didapati dua orang pasangan yang ditangkap di hotel yang sedang menggunakan narkoba. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa bom dan sabu sisa pemakaian yaitu 0,19 gram. Dari beberapa pasangan yang sudah dibawa ke Poleskobar, Barat untuk dilakukan pembinaan, karena bukan pasangan yang merupakan pasangan suami istri atau pasangan yang syaf. Kegiatan operasi pekat ini akan gencar dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, agar masyarakat yang menjalankan ibadah puasa bisa resul. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jaguan, AINews melaporkan. Pemirsa terlibat aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket. Sejumlah anggota pencaksilat di Sidor, Tioca Timur diamankan petugas kepolisian. Aksi pengeroyokan yang sempat menggegerkan warga terkem kamera CCTV minimarket. Seperti inilah aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket di kawasan Tanggulangin, Sidorjo, yang dilakukan sejumlah oknum pendekar salah satu perguruan silat yang terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV saat sebelum kejadian, konvoy gerombolan remaja yang tergabung dalam oknum pendekar salah satu perguruan silat tersebut tiba-tiba menyerang para korban yang sedang duduk-duduk santai di depan minimarket dengan membabi buta. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus dan mengamankan lima pelaku, dua di antaranya masih dibawa umur dan langsung dibawa ke Bapol Resta Sidorjo untuk dilakukan pemeriksaan. Ketiga pelaku lain berinisial RH, DR, dan RA mengakundekat melakukan aksi pengeroyokan karena dendam setelah salah satu anggotanya menjadi korban pengeroyokan. Ini karena menggunakan juga semacam kaos yang juga mengeditifikasi sebagai salah satu komunitas dari perguruan silat, maka kemudian mereka melakukan pemukulan, mendatangi korban dan mempunyai pemukulan satu sama-sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini sejumlah oknum pendekar silat pelaku penggeroyokan diamankan di sel tahanan Pol Resta Sidorjo. Dari Sidorjo, Jawa Timur, Pramodo Putra, AINGUS melaporkan. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, petugas kepolisian menghadang dan membubarkan ratusan pesilat yang melakukan konvoy dan menutup ruas jalan nasional. Meski banyak yang berhasil kabur, namun polisi mengamankan ratusan pesilat. Sebanyak ratusan pesilat melakukan aksi konvoy di Jalan Nasional Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi konvoy rombongan pesilat itu bahkan sampai menutup ruas Jalan Nasional Surapaya, Jombang. Polisi pun langsung menghadang dan menangkap para pesilat. Sementara ratusan pesilat lain yang mencoba kabur berhasil dihadang oleh polisi dan ditangkap di wilayah kota Jombang. Diketahui awalnya, rombongan pesilat sedang menghadiri acara pengesahan anggota baru, salah satu perguruan silat. Namun, seusai acara, mereka melakukan konvoy hingga mengganggu Jalan Raya. Para pesilat yang tertangkap diberikan sanksi Jalan Kaging sambil mendorong motornya hingga masuk ke Mapolres Jombang. Kita akan mendapat perintah untuk melakukan penyekatan dari pelayan kota melaksanakan penyekatan yang titik kumpulnya ada di posek Keterongan. Akhirnya, oleh dari pelayan kota tadi diambil tindakan tegas, yaitu kita alajanakan pengamanan kepada para peserta ponkoy yang terdiri dari pengembira, yang sebagai besar dari pengembira dari perguruan silat tersebut. Hingga kini ratusan pesilat tersebut masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ayus, Melaporkan.